Intro Dua tahun telah berlalu sejak Kid Bu dikalahkan oleh Super Spirit Boom Goku dengan bantuan Mr. Satan Yang telah menjadi pahlawan karena dianggap telah mengalahkan Kid Bu Namun Fidel mengingat kebenaran peristiwa itu dan merasa malu dengan ayahnya karena seorang penipu Sebuah hotel raksasa pun kini sedang dibangun untuk menghormati Mr. Satan Setelah selesai, Mr. Satan memutuskan untuk mengadakan pesta untuk Goku dan yang lainnya karena sudah berjuang melawan Kid Bu Sementara itu, Goku, Chichi, dan Goten sedang mencari nafkah dengan menanam lobak Meskipun Mr. Satan sebenarnya sudah memberi mereka banyak uang Hal ini Chichi lakukan agar Goku bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab Fidel segera menelpon Gohan dan memintanya untuk membawa keluarganya ke pesta yang sudah ayahnya siapkan Pada awalnya, Goku menolak tetapi ia berubah pikiran begitu mendengar banyak makanan di sana Mutant Rossi, Android 18, Krillin, dan yang lainnya berangkat ke hotel dan mengantar keluarga Goku Sedangkan Piccolo memutuskan untuk terbang mengejar mereka Keluarga Bejita tiba di hotel terlebih dahulu Dan ketika Bejita dan Goku bertemu satu sama lain, mereka mulai berdebat tentang pertarungan Karena mereka berdua malah mengenakan pakaian bertarung ke tempat pesta Z-Pamili dan semua orang pun telah berkumpul Namun para wartawan tiba-tiba muncul dan mengajukan pertanyaan kepada Mr. Satan tentang kekalahan Bu Saat Z-Pike tersedang makan, dua kapal luar angkasa telah mendarat di bumi Piccolo dan Gohan adalah yang pertama menyadarinya Dilanjutkan dengan Z-Pike terlainnya yang berhenti makan membuat suasana menjadi tegang Seorang bangsa Seiya dan alien kecil pun muncul dari dua pesawat ruang angkasa Dengan menggunakan scouternya, Seiya tersebut segera pergi ke tempat Goku dan Bejita Sesampainya di tempat pesta, Seiya itu memanggil Bejita dengan sebutan kakak Semua Z-Pike terkejut dengan kebenaran yang tiba-tiba ini Seiya itu pun memperkenalkan dirinya dan ia bernama Tarble bersama dengan istrinya, Gure Bejita mengatakan bahwa Tarble telah dikirim ke planet terpencil karena ia tidak memiliki bakat untuk bertarung Itu sebabnya ia selamat dari ledakan planet Bejita Tarble meminta tolong kepada Bejita untuk mengalahkan Abo dan Kado Karena mereka berdua telah merusak planetnya dan mengejarnya ke planet bumi Goku mengatakan bahwa jika Abo dan Kado itu kuat, maka ia bersedia melawan mereka Tarble kemudian mengukur kekuatan Goku dengan scouternya Dan mengatakan bahwa Goku tidak akan membantu karena level kekuatannya berada di bawah Abo dan Kado Bejita mengejek Tarble karena mengandalkan scouter untuk memeriksa level kekuatan Goku kemudian mulai mendorong kekuatannya hanya ke bentuk Super Seiya satu Namun scouter milik Tarble terus meningkat hingga jutaan dan meledak karenanya Tarble benar-benar terpana dengan peningkatan kekuatan Goku yang sangat luar biasa Setelah Goku dan Bejita berdebat tentang siapa yang akan melawan Abo dan Kado Goten dan Trunks mengatakan bahwa mereka juga ingin bertarung Krillin dan Gohan turut mengatakan bahwa mereka juga ingin melakukannya Bahkan Muten Roshi pun ingin bertarung untuk mengingat masa lalu Goku berpikir itu tidak adil jika semua orang bersatu melawan Abo dan Kado yang hanya dua orang Goku menyarankan mereka memilih satu perwakilan untuk bertarung dengan melakukan undian Goku kemudian memindahkan Bejita dan yang lainnya ke Gunung Pauzu Goku menyarankan agar mereka masing-masing menarik lobak Dan orang yang dapat menarik lobak terpanjang akan menjadi pemenang dan berhak melawan Abo dan Kado Setelah semua orang selesai menarik lobak Goten mengeluarkan lobak yang sangat panjang Namun ia harus kalah setelah Trunks mengeluarkan lobak yang lebih panjang Trunks pun menang dan siap bertarung Bangga karena putranya akan bertarung Bejita menyuruh Trunks untuk membalaskan dendam pamannya Bejita kemudian bertanya pada Tarble siapa Gure Tarble mengungkapkan jika Gure adalah istrinya Bejita terkejut mendengarnya dan langsung membungkuk hormat kepada Gure Sementara itu dua pesawat ruang angkasa lainnya mendarat di bumi Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Abo dan Kado Mereka berdua telah tiba di Hotel Satan Goku dan yang lainnya segera kembali dan menenangkan keadaan Goku berkata kepada Bejita bahwa jika musuhnya ada dua Maka mereka juga harus menyiapkan dua pertarung Namun Bejita menjawab bahwa Trunks sudah cukup Goku memberitahu Goten bahwa ia juga bisa ikut bertarung Bejita merasa kesal pada Goku karena membiarkan Goten bergabung dengan Trunks Tapi ia segera mengalah saat Bulma menyakitkannya untuk setuju dengan keputusan Goku Ternyata Abo dan Kado adalah sisa-sisa pasukan Priza Bejita juga mengetahui tentang mereka dan mengatakan bahwa kekuatan mereka berdua setara dengan pasukan Ginyu Namun Tarble mengatakan bahwa kini Abo dan Kado sudah jauh lebih kuat Dan bahkan Priza tidak dapat mengalahkan mereka sekarang Goku mendapatkan antusiasme ketika ia mendengar bahwa Abo dan Kado berada di level kekuatan Priza Awalnya Abo dan Kado meremehkan kekuatan Goten dan Trunks Sehingga akhirnya mereka mulai merasa kewalahan dengan duet tersebut Tak lama kemudian Abo dan Kado memutuskan untuk serius Masing-masing dari mereka terbagi menjadi tiga bagian Trunks dan Goten segera dipojokkan oleh teknik tersebut Berkat kombinasi yang apik Abo dan Kado berhasil membuat duet bocah saya menjadi kesulitan untuk menyerang dan bertahan Namun berkat nasihat akurat dari Gohan Trunks dan Goten berhasil membalikan keadaan Merasa terpojok, Abo dan Kado memutuskan untuk bergabung dan menjadi monster yang bernama Aka Aka kemudian mulai menyerang Goten dan Trunks secara brutal Bertahan dengan serangan Aka, Goten dan Trunks menggunakan senjata rahasia mereka Ya, mereka berdua melakukan pushin dance dan bersatu menjadi Goten Dengan segala teknik yang dimilikinya Goten berhasil mendorong Aka tenggelam ke danau Semua orang kecuali Goku, Vegeta dan Piccolo pergi meninggalkan pertempuran Dan memutuskan untuk melanjutkan perjamuan karena Aka dianggap telah kalah Aka kemudian muncul dari danau dan merasa sangat marah Ia menembakkan serangan energi yang bernama Wahahanoha Yang mengenai Goten dan menyebabkan Hotel Satan runtuh Tak cukup sampai di situ, Aka kemudian mulai menembakkan Super Wahahanoha-nya Merusak setiap bagian hotel satu per satu Untuk melindungi teman-temannya, Piccolo menangkis peluru energi Super Wahahanoha Dengan makan Kosapo Krilin menggunakan Kenzan untuk melindungi Android 18 dan Maroon Yamcha melindungi Bulma, Olong dan Puar dari puing-puing yang berjatuhan dengan menggunakan Sokidan Dilanjutkan dengan Yajirobe yang menyelamatkan beberapa orang dengan memotong puing-puing menjadi dua bagian Dan Mutenrosi yang melindungi sekelompok pelayan dari reruntuhan Muak serangannya digagalkan, Aka menembakkan bola energi merah raksasa yang sangat dasyat Tak ingin bumi terluka, Goku dan Vegeta memutuskan untuk menghabisi Aka Goku menunjuk dan bertanya apa itu menyebabkan perhatian Vegeta teralihkan Dengan perhatian Vegeta yang teralihkan, Goku segera terbang menuju Aka dan mengalahkannya dengan satu pukulan Aka akhirnya di kalahkan dan pertempuran pun berakhir Fidel memberitahu ayahnya bahwa hotelnya yang hancur adalah hukuman karena kesombongan dirinya yang selalu mengklaim sebagai penyelamat dunia Satan setuju dan berjanji untuk berubah Pesta pun dimulai kembali di tengah puing-puing hotel Saat pesta berlanjut, Abu dan Kado diundang ke pesta oleh Goku Yang menikmati lobak yang ditanam Goku dan Cici Goku memakan sushi milik Vegeta yang katanya telah disimpan untuk yang terakhir Vegeta membalas dengan memakan daging milik Goku yang juga ia simpan untuk terakhir Keduanya kemudian berubah menjadi super seya dan mulai berteriak satu sama lain Dengan semua orang yang menonton rivalitas mereka bahkan demi untuk sebuah makanan